Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee Sebelumnya pastikan dulu kawan-kawan memiliki aplikasi Shopee nya Jika belum punya silahkan download di playstore Dan langsung saja kita akan buka aplikasi Shopee nya Sabar terlebih dahulu Setelah aplikasinya terbuka Kita close to me iklan Sebelumnya kita mencari barang yang kita inginkan Contohnya saya ingin mencari Konektor charger Vivo Y51 Kita tunggu proses pencariannya Ini Barangnya sudah tampil Kita tinggal memilih Barang yang sesuai dengan Selera kita Ataupun sesuai dengan Harga Kualitas Kita cari-cari Kita cari-cari Kita cari terlebih dahulu Konektor Vivo Y51 Oh mungkin di bagian atas saja Sebagai contoh Yang ini Kita akan pilih yang ini Sebelumnya kita harus Mastikan terlebih dahulu Apakah produk tersebut Ada Ataupun tersedia Ada Dan juga kita harus Tanya-tanya Mengenai barang tersebut Ini Saya akan membeli Tiga khas perpat Cari konektornya Kita pilih Kita pencet tombol beli Ini Kita pilih satu saja Satu Selanjutnya Kita akan Pencet tombol Checkout Ini Pada menu Checkout Teman-teman Bisa Atur alamat Teman-teman Teman-teman Isikan sesuai dengan KTP Alamatnya Kita pilih Opsi pengirimannya Kebetulan Disini ada Cuma Hanya jasa JNT Express Tidak ada pilihan lain Kita pilih ke bawah Ini Kita akan pilih Pembayarannya Melalui Ya Transfer bank Kebetulan Saya Disini Kebanyakan Banknya Bank BRI Bukan Bank Jali Bank BRI Saya pilih Ini Check manual Pilih Bank BRI Tapi Versi Check manual Yang ini Setelah siap Kita akan Pencet tombol Buat pesanan Nah ini Ini merupakan info Pembayaran Dimana Kita close ini Terlebih dahulu Kita close Di mana Pembayarannya Tata pembayarannya 68.335 rupiah Kita harus Transfer nih Ke nomor rekening ini Dan jangan lupa Pembayarannya itu Harus sesuai dengan Yang tercantum Pada info Pembayaran Yang disini Jangan lupa Tiga angka Di belakangnya Merupakan Kode unik Selanjutnya Kita akan Melakukan Pembayaran Selanjutnya Kita kembali Ke aplikasi Kita buka Menu Ini Kita pilih Belum Bayar Pesanan Yang begit Yang belum Bayar Tadi Kita pilih Info rekening Bank Nah Kita close Dulu Setelah Kita Melakukan Pembayaran Kita pilih Upload Bukti Pembayarannya Kita Tunggu Nah Nah Disini Kita pilih Ini Pilih Yang Ini Pilih Kamera Nah Kita Potokan Oke Kira Supaya Jelas Ini Kita Isikan Data Ini Sesuai Dengan Rekening Yang Kita Transferkan Tadi Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Klik Tombol Kirim Setelah Kita Mengisikan Data Yang sesuai Dengan Nomor Rekening Yang Kita Kirimkan Tadi Beberapa Menit Kemudian Kita Kita Cek Lagi Nah Ini Statusnya Sudah Dikemas Barangnya Sudah Dikemas Pihak Penjual Nantinya Secara otomatis Disini Statusnya Juga Akan Berubah Lagi Menjadi Dikirim Pengirimannya Paling Lamanya Satu minggu Sehingga Nantinya Pastinya Satu minggu Tersebut Barang itu Sudah Sampai 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 Sampai